MUTU PADLU DALAM GELEMBUG PADLU, ada apa dengan mereka? Kenapa mereka membuat gelembung dari busai sambun? Soalnya besok ada perlombaan internasional meniup gelembung. Siapa saja yang bisa membuat gelembung terbesar akan mendapatkan hadiah. Hei, pinggir, pinggir. Apa yang kau lakukan? Aduh, 40, aduh. Aduh, maaf, Boxer. Bagus sekali gelembung yang kau buat, ya, Boxer. Maafkan aku. Ya ampun, Boxer. Gelembung yang kamu buat besar sekali. Aku yakin dalam lomba nanti, pasti kamu yang akan menang. Gelembungnya berwarna lagi. Ada merah, biru, dan kuning. Jadi terlihat semakin indah. Hei, merah, biru, dan kuning. Itu warna dari wajahmu. Bukan. PADLU, kau bisa periksa apa wajahku berwarna merah, biru, atau kuning? Tidak sama sekali. Tunggu saja sebentar lagi. Sekarang lihat. Sekarang lihat. Apa ini bukan merah, biru, dan kuning? Benar. Terima kasih. Hei, mau kemana kalian? Terbang dulu seperti gelembung. Gimana kita bisa terbang? Seperti ini. BATUL! Kenapa kamu harus bertanya seperti itu, sih? Ya ampun, dokter Jatka. Apa kau sedang menyiapkan untuk lomba pembuatan gelembung internasional? Benar sekali, Casitaram. Kau lihat nanti. Gelembungku ini akan jadi yang terbesar dan terkuat. Ya ampun, terbesar. Pasti kita akan memenangkan lomba itu, dokter Jatka. Wah, besar sekali balonnya. Wah, kakak tertua. Hebat sekali gelembung yang kau buat. Wah, kakak tertua. Gelembung ini luar biasa. Kalau ikut perlombaan, pasti menang. Ya ampun, Motu. Bagaimana ini? Sepertinya kita terjebak di sini. Kita tidak bisa keluar. Tenang saja. Coba aku hancurkan gelembung ini, ya. Gelembung ini kelihatannya kuat sekali, Motu. Coba tendang lagi. Biar aku yang menendangnya. Aku punya pengalaman selama 20 tahun dalam menendang. Ya ampun, kau telah membunuhku. Aku tidak pernah melihat gelembung seperti itu dalam pengalamanku selama 20 tahun. Dokter Jatka, apa yang telah kau buat itu? Aduh, casitaram temanku. Itu gelembung yang sangat kuat. Tidak mudah pecah. Saudaraku, tolong keluarkan kami dari sini. Gelembung ini tidak membiarkan kami untuk keluar. Bagaimana nih? Kau jangan khawatir, Motu. Kami akan mencari jalan keluarnya, sehingga kau bisa keluar dari gelembung itu. Nah, jika tidak ada gelembung, berarti kalian tidak akan terjebak lagi di dalamnya, ya kan? Kau tidak bisa pergi kemana-mana. Tidak akan kubiarkan. Akanku tusuk dengan tombaku ini. Rasakan. Motu, jika kita mau selamat, ayo cepat lari. Dengar, Motu, temanku, saudaraku. Biar aku sentuh dulu bomnya. Dengarkan aku, hei. Motu, ayo kita lari ke rumah dulu. Biasanya, para orang-orang tertawakan kita. Tolong. Apa yang terjadi, Motu dan Patlu? Itu lomba membuat gelembung bukan berjalan di dalamnya, tahu. Bokser saja juga menertawakan kita. Lakukan sesuatu, Motu. Aduh, perutku kosong. Otakku tidak bisa berpikir. Kau saja pikirkan. Pikirkan sesuatu, Patlu. Aku dapat ide. Hei, Bokser, apa yang kau tertawakan? Kalau kau memang kuat, ayo cepat lawan kami. Aduh, Patlu, apa yang kau katakan? Kau bisa menghancurkan kita karena mulutmu. Motu, tinju dari seorang petinju bisa menghancurkan gunung. Tapi ini cuma gelembung. Benar juga, ya. Hei, Bokser. Kalau kau berani, coba pukul Motu. Ayo tunjukkan padaku. Aku menantangmu. Ayo cepat. Hei, Patlu. Kau menantang Bokser, ya. Akanku tunjukkan padamu. Rasakan. Aduh, Patlu. Ide itu tidak berhasil. Gelembung ini tidak hancur. Tapi sepertinya aku merasakan hancur semua pada aku. Ispektir Cinggum. Pak, tolong kami. Kita terjebak dalam gelembung ini. Astaga. Menakjubkan sekali. Jika aku bikin penjara seperti ini, tidak ada satu pun tahanan yang bisa kabur. Wah, Bos. Itu hebat sekali. Kau memang yang terbaik di negara ini. Ya, benar. Pak, kau yang terhebat. Tapi terlambat lahir. Ya, akan ku hancurkan sekarang juga. Jangan khawatir. Motu Patlu. Tenang saja. Jangan takut. Inspektur Cinggum ada di sini. Aduh, Inspektur Cinggum. Hentikan semua dialog itu dan hancurkan gelembung ini. Akan aku bebaskan kalian. Tenang saja. Ya ampun, Pak Inspektur. Itu berbahaya. Jangan menggunakan itu. Ayo kemarin. Akan aku hancurkan sekarang juga. Ayo kemarilah. Ayo kemarin. Ayo kemarin. Ayo kemarin. Aku akan membebatkan kalian. Kemarin. Berhenti, Pak. Berhenti. Sudah. Sudah. Jangan gunakan itu. Nanti ada yang terpotong, Pak. John adalah Don. John adalah Don. Motu sering mengirimku ke dalam penjara. Dan sekarang, dialah yang akan masuk ke dalam penjara tanpa ada yang bisa menyelamatkannya. Rasakan. Wah, bos. Wah. Itu puisi yang indah sekali. Lupakan soal puisi dan perhatikan Motu saja. Motu di dalam mobil penjara. Lihat itu. Motu, aku akan pergi merampok bank. Hentikan aku. Kalau kau bisa melakukannya, ya. Oh, kasihan sekali. Dia akan terjebak di dalam penjara sendiri. Semoga kau terjebak di dalam gelembung itu untuk selama-lamanya. Dengan begitu aku bebas. Dengarlah Motu, temanku, saudaraku. Kau tidak akan terjebak di dalam gelembung itu selamanya. Tidak. Benarkah kakak tertua? Serius? Benar, temanku. Benar sekali. Aku sudah ada solusinya. Jika kau gunakan senjata apa saja dan langsung mengenai gelembung itu, itu akan merusaknya. Misalnya dengan ini. John adalah Don. John adalah Don. Ini sesuatu yang bisa aku gunakan. Berikan padaku. Berikan. Hentikan dia. Kaga tertua. Botupat, Lu. Kalian akan bostan di dalam sana saja. Aku mengirim rudal untuk menemani kalian. Dengan begitu kalian tidak kesepian. Halo. Halo, Kami. Halo. Aduh, Pandum pikirkan sesuatu. Takut tidak bisa berfungsi karena belusku lapar. Aduh. Apa ada ini? Oh, tidak. Kenapa jadi begini? Aku John, si Don. Oh, tidak. Oh, tidak. Oh, tidak. Kenapa John bisa ada di sini? Cepat kita tolong dia. Iya, kita harus tolongnya. Ayo. Tolong aku, siapa saja. Tidak penting kalian. Wah, bos. Nanti tunggu sih yang indah. Masih juga bicara soal puisi. Kok ini payah menyebalkan. Ayo, cepat. Ketakutan Motu. Aku sangat bahagia hari ini. Dan jangan bertanya kenapa. Aku bahagia. Motu dan Patlu tidak akan mungkin mengganggu kita lagi. Jadi, bos, kita akan pergi dari kota ini ke kota lain? Lupakan soal itu. Lihatlah mobil yang datang. Mobil itu datang dengan memberikan solusi untuk kita nantinya. Kalian akan tahu. Kita akan bisa menangani Motu selamanya. Kita tidak akan diganggu olehnya. Selamat datang, Tuan. Selamat datang, Tuan. Sekarang lihatlah. Lihat senjata ini dengan mata kalian. Senjata ini akan memberikan solusi. Ini akan terjebak dalam tubuh Motu. Dan membuat Motu sangat ketakutan jika dia melihat apapun. Dan aku akan meletakkan ini ke tubuh Motu. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dia akan merasakan akibatnya kalau menghadapi kita nanti. Dengan senjata ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian akan lihat sendiri kehebatan dari senjata ini. Dan Motu yang akan merasakannya. Patlu, cepat ke sini. Perutku kosong. Takut tidak bisa berfungsi nih. Aku belum makan samosan dari pagi. Bagaimana nih? Aduh, lapar nih. Ayo. Tapi kesana kan kita harus jalan, bukannya terbang. Oh iya, ngomong-ngomong. Aku mau tanya. Tapi kamu jangan marah. Apa kamu sudah gosok gigi pagi ini? Hah? Patlu, aku sudah tahu kalau suka gigi tiap hari, gigi kita akan sehat dan kuat. Dan aku bisa menikmati samosan setiap hari. Aduh, aduh sakit. Motu, ada apa? Apa kamu sakit? Hah? Ada apa? Tidak, tidak. Tidak. Agirnya kuat sekali. Aku mau pulang saja. Aku lebih baik pulang, Patlu. Kenapa kamu lari? Apa yang terjadi? Kenapa tidak cerita? Ada apa? Hei, siapa yang datang seperti angin dan badai itu? Sembarangan kau. Aku juga tidak tahu. Dia menabar aku juga, Boxer. Lanjutkan saja perjalananmu, biar aku yang mengejarnya. Aku tidak akan membiarkannya kabur. Baiklah. Berikan dia pukulan yang lebih dari aku, ya. Motu, kali ini aku berhasil menyelamatkanmu dari Boxer. Tapi tolong, jangan lakukan hal seperti itu lagi, ya. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Lari, Patlu. Ada hidup ayam raksasa. Ayo, kita harus lari sebelum dia membantu kita. Ya pun, Motu. Itu kan cuma ayam, bukan harimau yang akan memakan kita. Tidak, lari. Lari, Patlu. Aduh, kamu ini apa-apaan sih? Ayo kita pergi. Apa kamu mau dipukuli oleh Boxer terus? Ayo cepat kita pergi. Lari, Patlu. Atau induk ayam itu akan mengejar kita. Awas, Patlu. Aduh, kupu-kupu itu memakan, Bu. Lari. Ya ampun. Motu, kamu ini kenapa? Aneh sekali. Ada satu hal dalam hidup ini yang sungguh kita perlukan untuk kita jalani. Yaitu adalah hiburan, hiburan, dan hiburan. Dan John akan melakukan apa saja demi hiburan itu. Aku yakin sekali kalau ini adalah ulahnya John Sidon. Aku tidak akan membiarkannya. Hei, kali ini biar aku yang melayaninya. Aku juga harus dapat kesempatan. Sekarang giliranmu pulang dan istirahat ya. Cepat, Patlu. Buka pintunya. Kenapa tidak dibuka? Hei, Patlu. Lebih baik kau masuk lo jendara saja. Ayo cepat. Dan ikut rancangan. Patlu selamatkan diri. Kalau tidak kita dibuka ikut. Ayo, 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 Ayo. Jadi ada suatu obat yang bisa membuat orang sangat ketakutan seperti itu. Jika kau curiga pada John, berarti memang dialah pelakunya. Sehingga teman kita Motu menjadi ketakutan seperti itu. Tapi jangan khawatir. Aku punya obat penangkalnya. Akanku berikan sekarang juga. Aduh, 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 aduh. Motu, kita harus bisa membuat rencana yang matang supaya kita bisa mengalahkan dia, ya. Aduh, Patlu, temanku, ini gauhat. Sumpah atas nama pasienku. Aku tidak punya obat penangkal buat Motu. Tidak ada. Ternyata obat yang aku berikan tadi malah akan membuatnya. Tambah takut terhadap manusia juga. Bahkan sekarang dia akan takut pada semua hal. Maafkan aku, Patlu. Tidak ada obat penangkal untuk itu. Tidak ada. Sudah menghilang. Sudah pergi untuk selama-lamanya. Duri terbesarku sudah pergi. Ayo, letakkan layar besar di seluruh Furfurin agar. Dan aku akan menakuti Motu dan semua orang akan menyaksikannya. Ya, benar sekali. Bos, bos, layar besar sudah dipasang di seluruh kota Furfurin agar. Dan kita sudah siap untuk siaran langsung, bos. Ya, itu bagus sekali. Tapi ngomong-ngomong di mana Motu? Dia tidak terlihat. Tolong, tolong. Tidak, tolong. Siapa saja selamatkan aku. Ini kesempatan yang bagus. Kita tidak akan pernah mendapatkannya lagi. Ayo rekam dan langsung siarkan. Buat seluruh warga Furfurin agar menyaksikannya. Ketakutan Motu yang luar biasa. Dan setelah itu, seluruh warga takut padaku juga. Dan aku adalah Don. Aku John adalah Don. Hei, apa-apa ini? Lihat apa-apa ini? Giginya besar-besar. Dia jangan terakutkan. Aku akan belajarmu karena kau begitu menyerapkan. Aduh, apa-apa ini? Kau telah memukulku. Dan kau juga yang teriak minta tolong pada yang lainnya. Ini keterlaluan. Kalau kau ketakutan, tidak seharusnya kau memukuli aku. Apa? Lihat tangannya besar sekali. Aduh, tangannya lihat besar sekali. Pergilah, pergi, pergi sana. Pergi, karena kau akan memakanku. Pergilah, pergi, pergi. Kau akan memakanku. Apa yang sedang kau lakukan, ah? Astaga, semua malaikat telah mengecewakanku. Dan kau mengambil gambar dari atas sana. Aku mengerti-mengerti. Kau menipuku, kan? Dokter Jatka sudah mengobatimu. Dan kau mengobatiku dengan melemparku ke atas sana. Astaga. Astaga. Tidak ada yang bisa lolos dari tangkapan Inspektur Cinggup. Itu mustahil. Sekarang ikut aku ke penjara, John. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Jangan serupa berjenhti. Terima kasih.